Nah pada pertemuan yang pertama ini saya akan membicarakan tentang building block of science. Bagaimana pengetahuan itu terjadi. Pengetahuan itu terjadi pada awalnya terjadi dengan manusia melakukan observasi. Atau ada kejadian salah satu kejadian. Nah sebagai contoh pada awalnya Newton ketika berteduh di suatu pohon atau di bawah pohon apel, itu dia melihat ada buah apel jatuh. Nah ketika buah apel jatuh itu dia kemudian berpikir, Newton berpikir. Dari hasil observasinya dia berpikir kenapa buah apel ini jatuh. Jatuhnya itu kenapa arahnya ke bawah. Tentunya ada penyebabnya ya. Nah dari kejadian buah apel ini kemudian Newton melakukan suatu penelitian. Suatu penelitian, suatu percobaan. Percobaan dengan menjatuhkan berbagai macam benda dari berbagai macam ketinggian. Nah dari hasil penelitian ini kemudian maka Newton berkesimpulan bahasanya benda yang jatuh itu adalah karena adanya gaya tarik bumi. Karena adanya masa daripada benda. Sehingga dari hasil penelitian Newton itu maka keluarlah suatu rumusan atau rumusan atau rumus gaya. Yaitu F sama dengan M kali A. Gaya itu adalah masa dikali percepatan. Masa dikali gaya gravitasi, Mg. Nah dari rumus dasar gaya tadi kemudian manusia bisa mengembangkan berbagai macam rumus tentang gaya. Ada gaya sentrifugal, ada gaya sentripetal, ada gaya gerak peluru dan sebagainya. Jadi awal mulanya ilmu ketahuan itu berasal dari kita melakukan observasi, kemudian dari observasi tadi, kemudian mencoba menggali, mencoba mencari literatur yang terkait dengan kejadian tadi. Demikian yang dilakukan oleh Newton. Nah kemudian melakukan identifikasi problem area. Tadi sudah saya sampaikan bahasanya identifikasi masalahnya kenapa benda tersebut jatuh. Kemudian kita cari dari literatur. Kita cari dari literatur kenapa suatu benda itu bisa jatuh. Mungkin sudah ada literaturnya atau kemudian Newton melakukan suatu percobaan-percobaan dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Penelitian biasanya mencakup dari beberapa pertanyaan why, kenapa, kemudian when, dimana, when, kemudian why, when, kapan, kemudian where, dimana, kemudian how, bagaimana, bagaimana. Ini adalah metodologinya, metodologi daripada penelitian. Jadi ada empat way ya. Why, when, when, where, when, dan how ya. Jadi itu dasar dari filosofi dari suatu penelitian ya. Kemudian untuk melakukan identifikasi problem tadi tidak cukup dari kita hanya berpikir, tapi melakukan percobaan, kemudian membaca literatur, yaitu dimana kita untuk menyusun suatu kerangka teori, kerangka teori atau theoretical framework atau kaitan dari masing-masing kejadian-kejadian tadi ya. Dan dibuat suatu kerangkanya ya, network association. Nah kemudian berdasarkan literatur, dalam literatur yang ada, kemudian dari hasil percobaan, maka Newton tadi membuat suatu hipotesis ya. Hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan-dugaan. Ya dugaan-dugaan nanti kita akan belajar pada bagaimana membuat metodologi penelitian, bagaimana membuat hipotesa. Nah untuk sementara itu hipotesa itu ada dua, ada hipotesa nol atau hipotesa alternatif. Itu hipotesa nol itu adalah hipotesa yang menyatakan tidak ada pengaruh sesuatu terhadap sesuatu ya. Kemudian hipotesa alternatif adalah ada pengaruh sesuatu terhadap sesuatu ya. Atau juga bisa juga hipotesa yang lain adalah, hipotesa nolnya adalah ada kesamaan nilai, ada kesamaan dampak antara yang satu dengan yang lainnya. Atau hipotesa alternatifnya, sehingga hipotesa alternatifnya adalah tidak ada kesamaan nampak, tidak ada kesamaan nilai rata-rata misalkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah hipotesa ini adalah dugaan-dugaan. Nah untuk membuat hipotesa ini juga berdasarkan pada literatur. Oleh karena itu perlu mahasiswa membaca banyak literatur. Untuk literatur yang up to date itu adalah artikel, baca jurnal. Jurnal ini sekarang sudah banyak sekali di dunia maya, di internet. Nah mahasiswa diharapkan mau membaca jurnal. Kalau saja mahasiswa itu mau membaca jurnal satu hari, satu jurnal saja untuk suatu bidang tertentu, maka bayangkan dalam satu tahun itu bisa banyak pengetahuan berapa jurnal yang sudah dibaca. Kurang lebih ada 360 jurnal, 360 atau 350 jurnal. Jadi membiasakan membaca jurnal itu sangat penting untuk menambah pengetahuan. Untuk membawa, untuk menambah ruang lingkup wawasan. Wawasan dari suatu bidang fokus yang mau diterkuni oleh mahasiswa. Atau yang mau diterkuni oleh peneliti atau dosen. Atau siapa saja orang yang suka melakukan penelitian. Membiasakan membaca satu jurnal setiap hari. Kalau tidak bahasnya setiap hari, setiap minggu. Satu minggu satu jurnal dibaca, kemudian dihayati, kemudian dibuat peringkasannya, resumenya. Satu tahun sudah 52 jurnal. 52 jurnal. Bayangkan kalau satu hari, dalam satu, kalau misalkan dalam 10 tahun sudah 500 jurnal. Itu sudah lebih dari orang yang kuliah dengan pendidikan S3. Jadi 500 jurnal. Tapi kalau misalkan mau membacanya seminggu, misalkan ditingkatkan lagi menjadi tiga kali, ya bayangkan sendiri. Tinggal hitung saja sendiri. Jadi kebiasaan membaca itu harus dibangun. Dibangun kebiasaan membaca. Karena itu nanti dalam mata kuliah ini, saya mewajibkan mahasiswa untuk membaca dalam satu minggu itu adalah dua jurnal saja. Dua jurnal setiap minggu. Nanti di dalam video saya tentang tugas, itu yang akan saya sampaikan. Nah setelah melakukan hipotesis, kemudian membuat konsep-konsep atau konseptual, riset konseptualnya, dan operation definition. Jadi konseptualnya, kerangka penelitiannya seperti apa. Nah itu dibuat. Nah ini juga berdasarkan dari artikel-artikel atau penelitian yang terdahulu. Kemudian bagaimana operation definition-nya? Artinya rumus-rumusnya bagaimana? Nah kemudian notasinya seperti apa. Apa definisinya? Seperti apa definisinya percepatan, gravitasi. Apa definisinya gaya? Nah itu kita lakukan definisinya. Apa definisinya misalkan motivasi? Apa definisinya kepemimpinan? Apa definisinya reward? Dan sebagainya. Dan itu yang dimaksud dengan operation definition. Jadi ini semua hipotesa, kemudian konseptual, kemudian operation definition, itu didasarkan pada literatur yang sebelumnya. Kemudian berdasarkan itu semua, maka untuk penelitian kita, itu kita membuat suatu riset design. Rancangan penelitian kita. Rancangan penelitian. Berapa banyak sampelnya yang kita butuhkan, atau berapa banyak percobaan yang akan kita lakukan. Kemudian bagaimana kita melakukan percobanya, atau bagaimana kita melakukan penelitiannya. Bagaimana kita membuat questionnaire-nya. Bagaimana kita mengolah datanya. Nah itu yang disebut dengan riset design. Nah setelah questionnaire atau metode untuk mendapatkan data itu sudah kita rancang, kemudian kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data bisa data sekunder, bisa data primer. Berdasarkan tentunya mengacu pada riset design yang kita buat. Nah setelah pengumpulan data ini kita lakukan, kemudian melakukan analisis data. Analisis data ini tentunya sesuai dengan riset design kita. Karena sangat banyak sekali model riset design, dan sangat banyak sekali tentang bagaimana menganalisis data. Jadi itu sangat tergantung dari hipotesisnya, kemudian dari konseptualnya, terlantung dari operation definition-nya. Jadi untuk analisis data ini nanti kita akan bicarakan khusus pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dari analisis data ini, maka kita bisa melakukan suatu interpretasi terhadap data tersebut, atau keluaran dari data tersebut, interpretasi data. Nah untuk melakukan interpretasi data ini tentunya harus juga ada dasarnya. Dasarnya adalah berdasarkan pada penelitian yang sebelumnya, yang relevan, yang masih linear, yang masih setipe, yang masih satu tipe, interpretasi. Nah kita melakukan interpretasi terhadap data kita. Jadi kita tidak melakukan interpretasi berdasarkan pendapat kita, tapi kita interpretasi berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu. Bagaimana? Kemudian membandingkan dengan hasil penelitian yang sebelumnya. Kemudian apa kontradiksinya dengan penelitian yang sebelumnya. Sehingga dari hasil interpretasi ini, ini akan memberikan suatu posisi dari, atau positioning dari hasil penelitian kita itu ada di mana. Nah dari hasil penelitian ini, ini bisa merupakan suatu penelitian yang murni, sehingga dia merupakan perbaikan dari suatu teori. Ini yang disebut dengan pure research, sehingga penelitian kita bisa refinement of theory, atau perbaikan daripada teori. Atau penelitian kita ini merupakan penelitian applied research, atau research yang teraplikasi untuk implementasi, untuk praktisnya, research practice. Jadi hasil penelitian itu bisa ada dua, dua tipu, dua macam, itu ada untuk research practice, atau research untuk pure research. Nah tentunya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dari siklus ini, itu dibatasi. Pemelitian itu tentunya ada terpatas. Nah bisa saja terpatas pada ruang lingkupnya, pada area-nya, pada banyaknya sampelnya, pada banyaknya percobaannya, pada variabelnya. Nah karena ada keterbatasan tersebut, maka tentunya penelitian ini masih banyak celah-celah, atau bagian-bagian yang bisa diperliti oleh penelitian berikutnya. Jadi penelitian yang kita lakukan, atau yang penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian yang lain, itu tidak berhenti di situ saja, tapi bisa dilanjutkan, dengan melihat kebatasan-batasan dari penelitian tadi. Batasan-batasan dari penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, itu bisa dikembangkan lagi, dengan menambah variabelnya, dengan menambah sampelnya, dengan meneliti pada area yang berbeda, dengan menggunakan model analisis yang berbeda. Jadi itu akan menjadikan suatu penelitian yang lain lagi, dan semuanya itu sehingga dari hasil penelitian itu tidak berhenti pada hasil akhir di refinement theory atau applied research saja. Nah, dari hasil penelitian kita ini akan dibaca lagi oleh penelitian berikutnya, sehingga penelitian berikutnya akan melakukan observasi. Dan demikian terus. Ini dari observasi, identikasi, area, kemudian network association, hypothesis, research design, data collection ini terus dilanjutkan oleh penelitian berikutnya, sehingga dari hasil penelitian ini akan menjadi suatu ilmu ketahuan yang semakin lama semakin bertambah. Tentunya ada ilmu ketahuan yang sebelumnya yang bisa disanggah, kemudian digantikan dengan ilmu yang baru, atau ilmu ketahuan yang lama, kemudian diperkuat lagi oleh hasil penelitian yang baru, dan sebagainya, dan sebagainya. Pada keseluruhan, ia akan membentuk dari building block of the science. Jadi building block of science itu akan tumbuh dari adanya penelitian-penelitian di dunia ini. Oleh karena itu, dalam melakukan mahasiswa, dalam melakukan penelitian, itu yang harus diperkuat adalah di theoretical framework, bagaimana membaca tadi, membaca artikel-artikel. Jadi membaca artikel itu sangat perlu sekali untuk diperbanyak, sehingga di situ akan memperbanyak wawasan untuk melakukan penelitian. Dari suatu artikel, kemudian kita bisa melihat, oh ini bisa masih dikembangkan dengan menambah variablenya, atau ini bisa dikembangkan dengan menambah satu indikatornya, atau beberapa indikatornya, atau dengan menambah, atau dengan melakukan penelitian pada model, pada sampel atau wawasan yang berbeda, atau kawasan berbeda, atau wilayah yang berbeda. Atau mencoba penelitian ini pada sampel, pada suku bangsa yang berbeda, atau mencoba penelitian ini pada tingkat sosial masyarakat yang berbeda, dan sebagainya. Jadi suatu tema penelitian itu bisa dikembangkan dengan berbagai variable, berbagai dimensi, sehingga menjadi suatu penelitian yang baru. Nah, oleh karena itu, dari perkembangan ini, saya mengharapkan mahasiswa itu bisa lebih kreatif dalam melakukan penelitian, tentunya penelitian yang berguna untuk masyarakat, yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi dan bisnis. Nah, itulah kuliah kita hari ini tentang bagaimana Building Block of Science. Dan selamat membaca artikel-artikel yang nanti kita akan jelaskan pada video yang berikutnya. Sekian kuliah kita hari ini, sampai jumpa lagi.